Intro Halo sahabat, kembali lagi di channel Ternakpedia Jangan lupa like, subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya Agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya di channel Ternakpedia Rahasia sukses bisnis ternak ayam kampung Dari sudut kecamata bisnis, ternak ayam kampung menjadi salah satu bisnis yang sangat menarik untuk kita tekuni Alasannya adalah membudidayakan ayam kampung dirasa cukup mudah dibandingkan dengan ternak ayam broiler Apalagi yang perlu kita perhatikan yaitu harga dari ayam kampung sendiri saat ini cenderung naik berbanding terbalik dengan harga ayam broiler yang lebih fluktuatif Jika anda ingin memulai usaha di bidang peternakan, khususnya usaha ternak ayam kampung, perlu memperhatikan beberapa hal seperti berikut ini 1. Gali informasi sebelum peternak Apapun jenis usaha yang akan anda jalani, pastinya diperlukan informasi seperti pengetahuan yang cukup sehingga hasil dari usaha yang anda jalani bisa mencapai kesuksesan Tidak terkecuali dengan bisnis ternak ayam kampung Jangan sampai ketika sedang memulai bisnis ini, anda akan merasa kebingungan di tengah jalan dan tidak mampu menguasai teknis beternak yang baik Sehingga hasilnya tidak akan bisa optimal serta ancaman kegagalan pun bisa menjumpai anda Oleh karena itu, pelajari bagaimana teknis beternak ayam kampung yang baik Dan ketahui bagaimana proses pembibitan Perawatan hingga proses perkembang biakannya bisa anda kuasai dengan baik Anda pun bisa mencari informasi tersebut di berbagai media online, buku maupun majalah seperti yang anda lakukan saat ini Selain itu, jalin komunikasi dengan para peternak ayam kampung yang lain Yang bisa diajak bertukar fikiran tentang pengalaman beternak ayam kampung Jika anda masih memulai usaha ternak ayam kampung, anda bisa melakukan kerjasama pembelian bibit ayam kampung dari beternak yang bersangkutan Anda juga bisa mengikuti kegiatan penyuluhan dan pelatihan budidaya ayam kampung Oleh beberapa instansi, baik dari dinas pertanian maupun dari swasta Kegiatan tersebut bisa membantu anda dalam memperkaya pengetahuan Serta memperoleh petunjuk teknis cara ternak ayam kampung yang benar dan sesuai dengan anjuran 2. Perhatikan persyaratan beternak ayam Sejak zaman dahulu kala, petani kita sudah melakukan ternak ayam kampung dengan sistem umbaran Namun ternyata, pola pemeliharaan umbaran kurang efisien untuk dijalankan di masa sekarang Karena pemeliharaan yang ala kadarnya serta pertumbuhan bobot ayam dan produksi telur ayam masih cukup rendah Sebagai contohnya, apabila beternak ayam kampung secara tradisional atau umbaran Anda membutuhkan waktu hampir 6 bulan untuk mencapai bobot 1 kg ayam kampung Sedangkan jika kita beternak secara intensif, kita hanya membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 2,5 bulan Untuk mendapatkan ayam pedaging yang siap jual Jika ingin memulai bisnis ternak ayam kampung, sebaiknya Anda harus memperhatikan betul persyaratan lokasi Serta teknik budidaya yang sesuai dengan standar peternakan Apabila kondisi peternakan baik, maka bisa membuat para peternak menjalankan usahanya secara fokus 3. Fokus menentukan arah usaha Sedari awal, tentukan arah usaha peternakannya Mau bisnis ayam pedaging atau ayam petelur Hal ini untuk memilih DOC atau bibit ayam kampung yang tepat dan sesuai dengan bibit untuk petelur atau pedaging Sehingga hasil dari ternak bisa optimal Kesalahan yang sering dilakukan oleh petani kita adalah kurang fokus dalam memilih jenis usaha Kebanyakan dari mereka beternak kedua-duanya tanpa memisahkan bibit ayam kampung atau DOC sesuai dengan tipe perkembangannya Akibatnya hasil ternak pun kurang optimal dan rugi dari sisi biaya pemeliharaan Yang perlu menjadi catatan penting adalah DOC petelur dan DOC pedaging berbeda dalam sistem pemeliharaannya DOC petelur dalam pemeliharaannya lebih difokuskan kepada percepatan bertelur dan kuantitas telur ayam Sedangkan DOC pedaging pemeliharaannya lebih pada kualitas dagingnya dan lama pemeliharaan Jadi sebaiknya DOC petelur dan DOC pedaging jangan sampai tertukar pemeliharaannya karena bisa berdampak langsung terhadap biaya pemeliharaan 4. Mulailah dari tahapan termudah bagi pemula Bagi Anda yang mau memulai bisnis ternak ayam kampung sebaiknya menggunakan tahapan termudah dalam memulai peternakannya Hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko kegagalan dalam segi investasi dan pendanaan Berikut ini kami sampaikan beberapa langkah sederhana dalam memulai bisnis ternak ayam kampung Jika Anda memilih menjalankan ternak ayam kampung pedaging sebaiknya memulai bisnis ini dengan membeli DOC untuk dikembangkan Cara pemeliharaan ayam pedaging dirasa cukup mudah dibandingkan pemeliharaan ayam petelur Waktu pembesaran ayam pedaging hingga siap panen cenderung lebih singkat sekitar 2 hingga 2,5 bulan Apabila sudah melewati tahapan pembesaran ayam pedaging Anda bisa memulai menambah segmen usaha Seperti pembibitan ayam pedaging maupun ternak ayam petelur Untuk Anda yang mau memulai bisnis ayam kampung petelur bisa memulai usaha dengan membeli darah ayam Petelur berusia 4 hingga 5 bulan Pelihara ayam tersebut sampai siap untuk menghasilkan telur pada usia 6 bulan Cara ini terbilang cukup singkat dan efektif daripada membeli DOC yang membutuhkan waktu pemeliharaan lebih lama Dan untuk mengurangi resiko selama masa pemeliharaan Namun demikian Anda juga bisa membeli DOC petelur dengan mempertimbangkan memudahkan adaptasi ayam terhadap lingkungan baru Sehingga lebih mudah dalam menghasilkan telur yang menjadi catatan penting adalah Anda perlu didampingi oleh orang yang sudah pengalaman di bidang ternak ayam kampung Sehingga memudahkan dalam berkonsultasi serta bisa memastikan bahwa usaha ternak yang kita rintis bisa berjalan dengan baik Dalam memulai beternak ayam kampung perlu mempertimbangkan keadaan musim Karena bisa berpengaruh terhadap hasil ternak Kami menyarankan untuk memulai beternak ayam kampung ketika musim kemarau atau awal musim kemarau Pada musim tersebut kita akan lebih mudah dalam proses pemeliharaan Kami contohkan pada musim kemarau Anda lebih mudah dalam memelihara DOC pada malam hari Karena cuacanya cukup mendukung Namun jika dilakukan pada musim penghujan Pemeliharaan DOC akan lebih repot karena kelembabannya tinggi dan cuaca yang dingin Apalagi ketika memasuki pancar roba atau pergantian musim DOC lebih gampang terserang penyakit Apabila Anda terpaksa memulai beternak ayam kampung ketika musim penghujan Kami sarankan untuk memelihara DOC di kandang yang memiliki pemanas Hal tersebut bertujuan untuk meminimalkan serangan penyakit dan kematian Kami tidak menyarankan memulai beternak ayam kampung ketika masa pancar roba Dalam beternak ayam kampung bisa dilakukan sepanjang tahun Karena memang permintaan akan ketersediaan ayam kampung cukup stabil Begitupun dengan harganya yang cenderung stabil dan makin merangkak naik Lonjakan harga dan permintaan pasar biasanya terjadi pada waktu hari raya Sebaiknya menjelang hari raya produksinya digenjot untuk memenuhi permintaan pasar 6. Perhatikan perlengkapan ternak dan manajemen pemeliharaan Anda perlu memperhatikan kelengkapan peralatan ternak Serta melakukan manajemen pemeliharaan yang sesuai standar Pastikan berbagai kebutuhan ternak sudah mencukupi dalam hal jumlah serta kualitasnya Pada umumnya peternakan yang sudah melakukan teknik pemeliharaan sesuai standar Sudah mempunyai perlengkapan yang memadai Jagalah kebersihan kandang ayam Pastikan tepat pakan dan minum sesuai dengan jumlah ayam yang dipelihara Bersihkan kandang beserta peralatannya tidak terkecuali tempat pakan dan minum Ketika sudah mulai kotor Peralatan lain yang harus dimiliki oleh peternakan ayam kampung Yaitu perlengkapan pembibitan seperti jenset dan cooling room Jenset digunakan untuk mengantisipasi pemadaman listrik PLN Karena bisa mengganggu proses penetasan telur Apabila listrik terlalu lama pada, maka telur terancam tidak bisa menetas Dalam proses penetasan telur, diperlukan mesin tetas yang dipakai secara manual maupun otomatis Perlengkapan lain yang tidak kalah pentingnya yaitu cooling room dipakai dalam masa pembibitan Yang merupakan ruang khusus tempat menyimpan telur yang memakai pendingin udara Fungsi dari cooling room adalah sebagai media menyimpan sementara telur tetas Sebelum dijual atau sebelum dimasukkan ke dalam mesin penetasan Untuk menyimpan telur tetas di cooling room sebaiknya memakai suhu di bawah suhu normal ruangan Yaitu sekitar 25 derajat Celcius Gunanya untuk mencegah pertumbuhan embryo terlalu dini sebelum dimasukkan ke dalam mesin penetasan Hal lain yang perlu Anda perhatikan dalam beternak ayam kampung yaitu manajemen pemeliharaan yang baik Aturlah waktu dalam pemeliharaan ternak Mulai dari perawatan kandang, pemberian pakan ternak, pemberian vaksin dan penyemprotan disinfektan pada kandang Buatlah catatan pada masing-masing periode beternak untuk digunakan sebagai bahan evaluasi beternak ke depan Itulah rahasia sukses bisnis EM Kampung Semoga bermanfaat bagi kamu sahabat Jangan lupa like dan subscribe Terima kasih telah menonton!